Saudara, BNPB sedang menyiapkan aplikasi namanya data pengungsi terpilah. Nah fungsinya secara spesifik nantinya kita bisa melihat jumlah pengungsi yang rentan di setiap desa dan juga kecamatan. Saya mau nunjukkan kepada Anda, nah ini adalah tampilannya. Jadi ini masih dalam proses pengembangan akan terus diperbarui di semakin spesifikan data-datanya. Nanti disini sudah bisa dilihat jumlah titik pengungsian, titik pengungsi terpusat yang mandiri, jumlah kaka pengungsi dan lain-lain. Kita juga bisa melihat misalnya, saya akan contohkan, ini kita pilih kecamatan, kita pilih Cugenang karena ini adalah salah satu yang sangat terdampak. Kemudian kita pilih desanya, kita pilih Cijedil misalnya. Nah nanti kita sudah bisa lihat bagaimana disini juga ada pemetaannya, jadi kita bisa melihat bagaimana perjalanannya ataupun juga lokasinya secara langsung. Nah lebih lengkap nanti yang bisa menjelaskan bukan saya saudara, tapi bersama saya sudah ada Pak Rizal. Pak Rizal, boleh minta waktu sebentar untuk Kompas TV. Pak Rizal, ini masih dalam bentuk pengembangan ya Pak? Nah selain kita bisa lihat jumlah kaka, pengungsi dan lain-lain, apalagi sih Pak yang paling spesifik. Titik lokasi ya, titik lokasi pengungsi ini di mana, kemudian ini data terpilahnya. Nah data terpilahnya itu dari fokus kita ke kelompok rentan, dari kelompok tertentu. Kelompok tertentu misalnya seperti jumlah wanita usia subur, kemudian ada anak yang terpisah dengan orang tua. Jadi ini yang sekarang ini kita coba tampilkan. Nah ke depan pengembangannya berdasarkan ini nanti outputnya pun bisa langsung kebutuhannya berapa sih. Jadi misalnya dengan jumlah bayi ini, dengan jumlah seperti ini, berapa jumlah toilet yang harus kita siapkan, berapa kebutuhan air bersih. Jadi begitu saling input, outputnya juga sampai ke situ. Sementara ini pengembangannya baru sampai ke jumlah sasarannya. Tapi berikutnya akan sampai ke kebutuhan dasarnya seperti apa. Pak ini di sebelah kanan kita lihat juga, sampai ada nama koordinator, terus tadi kalau nggak salah juga ada sampai fasilitas-fasilitas ya Pak? Mungkin boleh ditunjukkan Pak sekalian. Jadi misalnya ini, tapi ini masih di dalam bentuk kualitas ya. Nah nanti ke depan kuantitas, kita coba ini. Ini misalnya, ya ini. Nah ini contohnya, nama fasilitas kesehatan yang terdekat di situ ada pusat emas gitu. Kemudian jarak dari pos fokusnya ke fasilitas ini sekitar 1 km. Kemudiannya, apakah sejak air bersih? Iya. Belum menghitung jumlahnya, tapi nanti di situ sudah ada fasilitas air bersih yang tersedia. Jumlah toilet, ada 1. Jadi ini yang nanti kita akan kembangkan lebih jauh. Jadi tidak hanya soal air bersih, toilet, termasuk nanti kesiapan untuk tendanya. Berapa sih jumlah sekian ini? Apakah yang sudah ada itu sudah sesuai dengan standar atau belum? Nanti itu ya, kesana. Artinya nanti ini akan membantu ya Pak, kalau ada yang mengirim bantuan, bisa spesifik misalnya popok bayi atau butuh susu, seperti apa gitu ya Pak ya? Iya, jadi sebelum berangkat memberi bantuan, teman-teman sudah bisa lihat. Bisa ada jumlah, oh bayinya ada 129, jadi berapa sih harus disiapkan. Jadi sebelum berangkat, sudah bisa mempersiapkan diri dulu untuk berbantuan. Jadi seperti itu. Pak, ini untuk mengumpulkan data sespesifik ini, butuh berapa waktu, lama, dan juga butuh berapa orang sih Pak? Ya, untuk yang kali ini Cianjur, kami targetkan 3 hari bisa selesai dengan tenaga enumerator sekitar 70 orang yang menjadi enumeratornya, pengumpulnya. Yang berasal dari motivator ketangguhan keluarga yang difasiliti oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Penelenggaraan Anak Kabupaten Cianjur. Jadi kami bersama dengan mereka untuk ini. Dan ini juga tentu membantu BNPB dan juga tim ya Pak, kalau mau ngasih bantuan, titiknya spesifik juga? Iya. Jadi ini kayaknya di pihatan, di pertanyaan ini. Nanti kita bisa melihat secara langsung pokoknya ya Pak ya? Siap Pak Rizal? Bisa di-download nanti dashboardnya ini. Siap Pak Rizal, terima kasih banyak. Ini keren sekali. Tentu ini akan sangat membantu. Nanti bisa di-download tadi kata Pak Rizal, tapi masih dalam proses pengembangan. Jadi untuk masyarakat ataupun juga relawan misalnya yang mau mengirim bantuan bisa melihat. Misalnya di sana paling banyak usia berapa? Balitakah? Anak-anak? Lansia? Ada anak terpisah dengan orang tua? Penyandang, disabilitas, dan lain-lain. Jadi bisa lebih tepat sasaran. Nanti tentu akan kita lihat perkembangannya akan semakin spesifik. Tadi misalnya apakah sudah ada MCK? Jumlahnya berapa? Butuhnya berapa? Ini tentu akan sangat membantu agar lagi-lagi merata dan juga tepat sasaran untuk distribusi logistiknya. Sini Permadi, Auva Farid, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.